Kalau masuk kota lagi itu pasti di bandara, pilihannya di bandara atau pelabuhan gitu ya Pak? Iya, emang kayak gitu. Oh, emang kayak gitu. Kalau udah lebih dari 2 jam internasional, balik lagi itu pasti bisa nyaman dari pelabuhan atau bandara. Saya pikir itu saya melanggar. Cuman kalau masih agak-agak lama, bisa di lokasi terakhir. Kalau baru sejam 2 jam internasional. Enggak, emang kayak gitu kok. Oh, emang gitu ya. Iya. Oke. Oke. Angkat tangan kota udah sempet baca ya, cuman masih agak bingung. Iya, masih. Nanti setiap yang berjalan waktu itu bisa dipelajari lagi sama dipahami di kota sama di luar kotanya sih. Siap-siap. Ini KTP saya muncul terus di layar nih. Gimana tuh? Udah pergangan otot belum? Belum, belum. Gimana? Oh, belum bisa ya. Berarti kita pergangan otot habis ini ya. Biar bisa nutup KTP, ngangkat tangan, melunduk, dan lain-lain. Oh, iya. Belum tuh, Pak. Sebelumnya, Pak D, udah pernah dari kota lain atau ini kota pertama? Belum, ini kota pertama saya ini. Oh, yaudah. Tuh. Semoga bisa nyaman ya, Pak. Di kota ini. Iya, Pak. Sudah kita pergangan otot dulu boleh ke otot escape. Otot escape. Otot escape. Terus cari keybinding. Keybinding. Ya, udah, Pak. Lalu ke 5M. Hmm, ada yang tersebut. Ya, kenapa? Masukin keybind gimana, Pak? Dembol. Ngasih diselesaian nanya. Kenapa? Masukin keybind gimana? Kayak buka HP terus ada tulisannya gitu loh. Gimana disini? Tanya BK. BK tau. Oh, yaudah. BK depan. Oke, oke. Oke. Oke, udah ke 5M. Udah, di 5M ini, Pak. Oke, angkat tangan. Tapi sebentar, Pak. Ini KTP saya ngehalangin. Terus. Yaudah. Kalau gitu ke menyimpan kartu dulu. Menyimpan kartu gimana, Pak? Itu diisi backspace. Enter, terus backspace. Nah, kalau udah coba backspace ketutup ke KTP-nya. Eh, backspace. Oh, ya. Oke, gitu buat nyimpan KTP atau kartu yang muncul di pandangan. Oh, iya, siap. Ya, terus angkat tangan. Ke pipe M lagi ya? Oke, sebentar. Key binding, pipe M. Udah, nih, Pak. Angkat tangan diisi X. Angkat tangan diisi X. Udah, Pak. Menyimpan kartu udah merunduk. Merunduk, sebentar. Menyimpan kartu belum. Oh, backspace, ya. Ya, backspace. Sebentar. Enter, backspace, ya. Menunduk. Merunduk apa, nih, Pak? Left control. CTRL. Kalau udah, ke bawah cari open emote menu. CTRL. Open emote menu, ya, Pak? F3. F3, udah, Pak. Open emote menu itu buat kita ekspresikan seperti duduk, merokok, atau menyender, dan lain-lain. Joget itu bisa dibukanya di F3. Terus, open handphone isi F4. Open handphone F4, sudah, Pak. Terus, cari reset voice. Reset voice, ya, ada, Pak. Itu, Kak. Itu untuk apa, ini, Pak? Fungsi reset voice itu, kalau suara kita bermasalah, atau suara lawan bicara kita bermasalah, kita melakukan reset voice. Atau, kalau di kota, orang nyuruhnya batuk, itu maksudnya melakukan reset voice. Jadi, tinggal otot K saja. Ya, Pak. Sampai tulisan voice connected. Itu, itu, sudah berhasil batuk. Kalau suara robot-robot, atau ini tiba-tiba hilang, itu batuk dulu. Ya. Oke, satu lagi, cari toggle voice range. Tuggle voice range, ya, sudah ada, Pak. Itu, otot Z. Otot Z, ya, sudah, Pak. Oke, sudah, ya. Ini sudah semua, nih. Mau nanya, Pak. Sudah, terus. Kalau misalnya push to talk, cara menggunakannya gimana, Pak? Ah, Pak. Masuk, Pak. Push to talk itu belum, tenggorokannya belum push to talk, ya? Oh, belum, Pak. Jadi, saya kalau misalnya sudah, ini nggak bisa. Ke GTA Online, di atas 5M2, tuh. 5M2. 5M2, atasnya GTA Online. Di setting. Setting awal, tuh. Bukan di keybinding. Oh, di setting awal, terus.